Selanjutnya, mari sajalah kita ikuti dan dengarkan Sausia Asyirama Agama yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rizki Bayhaki atau Ustadz Pangeran kurang lebih 10 menit dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawalah La hawla wa la quwata illa billah Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yumi al-qiyamah Faqaduqallallahu ta'ala fi ayatihi al-karimah Wahuwa astakul maqalah al-muwafiq li hadihi al-walimah Kul innal mawta al-lati taffiruna minhu fainnahu mulaqikum al-ayah Sadaqallah wa sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Amma ba'at hadratul muqram Segenap para alim, para ulama, para asatis, para dewan guru, para kiai Yang hadir begitu banyak pada malam hari ini Terhusus yang sama-sama kita hormati Yang sama-sama kita muliakan Guru kita yang mulia al-muqram, al-ustad, ayih haji Ahmad Syahrani Ayih haji Ahmad Nasihin, Elsi Ayih haji Burhan Ubaidila, ayih haji Ihsan Kita doakan segenap guru-guru kita mudah-benah senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Al-muqram, al-ustad Kamaluddin, al-m-uqram, al-ustad Abdul Rahim, al-ustad Nahari Ayih amtul muqti Yang sama-sama kita hormati Bos Haji Agus, Pak Haji Harsoyo Ustad Haji Murian, Ustad Syamsuddin, Ustad Zailani selaku MC kita Terhusus sahibul bayit Yang mulia al-muqram, ayih haji Abidin Nur Dan juga al-ustad Haji Ahmad Maulana Yang saat ini beliau baru saja tadi Berangkat menuju Bayitullah, mudah-mudahan kita doakan Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat Wala anfiat InsyaAllah mudah-mudahan jadi haji yang mabrur Terhusus aparatur pemerintah kita Yang mulia al-muqram, Bapak lurah kita Bapak Haji Agus Teriring doa, mudah-mudahan Beliau selalu dalam lindungan Allah SWT Sekena para tamu undangan Para jamaah yang hadir pada malam hari ini Terhusus para guru-guru yang lain Yang mohon maaf Namanya saya sebutin satu persatu Mudah-mudahan Nantiasa guru-guru kita semua Khusus juga Ayahanda, Ustaz Haji Naqim Semuanya Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Mendapat berkah dari Allah SWT Malam hari ini kita diundang Dalam rangka mendoakan Al-Marhumah Pada malam yang ke-40 Al-Marhumah Ibu Haji Junah binti Haji Jipan Yang kita sama-sama malum Beliau meninggal dunia Dalam usia-usia lanjut Kata Nabi Kalau ada orang meninggal dunia Yang umurnya pada 70 tahun Kemudian orang ini adalah Orang-orang yang rajin ibadah Insya Allah itu adalah umur-umur Yang dicintai oleh para malaikat Amin Kalau ada orang juga meninggal dunia Dan juga sampai 90 tahun Itu orang-orang yang meninggal dunia Dalam keadaan usia lanjut Adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT Maka saya yakin mudah-mudahan beliau Mudah-mudahan matinya dalam keadaan usul khutimah Dan Insya Allah Mudah-mudahan beliau adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan pada malam hari Amin Ya Rabbal Sebegitu pentingnya doa-doa yang kita kirimkan Pak Dari malam pertama hingga malam ketiga Dari malam ketiga hingga malam yang ketujuh Dari malam ketujuh hingga pada malam yang keempat puluh atau malam empat belas Malam empat puluh Nanti empat puluh ada seratus hari Hingga nanti ketemu lagi Hau Sebab kenapa orang yang meninggal dunia Kita kirimkan doa Sebab mereka ketika meninggal dunia Innal mauta yuftanuna fi kuburhim Sebab orang yang sudah meninggal dunia itu Di alam barzahnya Yuftanuna fi kuburhim Saba'an Mereka akan diuji Dalam waktu tujuh hari Bahkan dalam hadis yang lain Arba'ina ayam Sampai empat puluh hari Maka gak salah ulama-ulama kita Guru-guru kita Ngajarin kepada kita Ketika ada orang yang sudah meninggal dunia Kita kirimkan doa malam pertama Kita kirimkan doa hingga malam ketiga Kita kirimkan doa hingga malam yang ketujuh Malam kalpuluh Bahkan nanti seratus Dan nanti ketemu lagi Hau Sebab mereka yang sudah meninggal dunia Di alam barzahnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka doa ini sangat bermanfaat Doa-doa yang kita kirimkan Buat orang yang sudah meninggal dunia Ternyata manfaatnya begitu besar Bahkan nabi Nabi ketika melaksanakan Israwal mi'arat Nabi melihat tiga cahaya Yang begitu besar Yang begitu indah cahaya ini Nabi bertanya kepada Allah Ya Rab, itu cahaya apa? Ternyata itu adalah cahaya Min surah al-ikhlas Wa min surah yasin Wa min ayat al-kursi Dan itu adalah tiga cahaya Cahaya surat al-ikhlas Surat yasin dan ayat-ayat kursi Ternyata orang yang sudah meninggal dunia Nanti ketika Allah bangkitkan di alam barzahnya Alam kuburnya Mukanya bercahaya Ujuhuhu yaum ma'idzin nadhirah Mukanya bercahaya Sebab itulah Maka ketika orang meninggal dunia Dibacakan tahlil Dibacakan yasin Dibacakan ayat-ayat kursi Nanti begitu Allah bangkitkan di alam barzahnya Sangat-sangat bercahaya Alhamdulillah Maka malam hari ini Pak insya Allah Doa-doa yang kita kirimkan Sangat bermanfaat buat al-marhumah Amin ya rabbal Dalam keterangan yang lain Para ulama mengatakan Watafaku alla annal istighfar Bersapakat bahwasannya Para ulama istighfar yang kita baca Pak Lilmaid buat orang yang sudah meninggal dunia Wa doa'alahu dan juga doa-doa Yang kita kirimkan Allahumma Allahumma taqabal Wa awsil soba'ma qurna'humil qur'anil azim Wa ma'allallahu min la ilaha illallah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha Paling kagak kalau kita kagak bisa baca doa itu Habis surat kita baca doa Yang sering kita baca Robi firli wali-wali daya Warham huma kama robbayani Kita doa orang tua kita Ternyata doa yang kita kirimkan Buat orang yang sudah meninggal dunia Terkhusus orang tua kita Itulah yang mereka harapkan Sebab doa yang kita kirimkan Buat mereka sangat-sangat bermanfaat Kata ulama itu doa Yang fauh sangat-sangat bermanfaat Alhamdulillah Maka saya yakin malam hari ini Kalau ditanya siapa orang yang paling bahagia Siapa orang yang paling bahagia adalah almarhumah Sebab kiriman doa Doa semua Daripada kita semua Terkhusus Beliau mewariskan anak keturunan Yang soleh dan soleha Alhamdulillah Para hadirin Jaman dimuliakan oleh Allah SWT Sehingga panjang lebar Mudah-mudahan Dengan doa-doa yang kita kirimkan Terkhusus pada malam hari ini Malam Jumat Sayyidul Ayam Kata Nabi Khumsulayalin Tidak ada doa Ada doa Ada lima doa yang akan diijabah oleh Allah SWT Ada lima malam ketika Seorang amba berdoa kepada Allah akan diijabah Di antaranya adalah malam Jumat Mudah-mudahan Ini malam Jumat Malam Sayyidul Ayam Ditambah dengan kita Sama-sama berdoa Mudah-mudahan doa untuk almarhumah Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya Dan almarhumah Allah jadikan kemudian Radha min dan jana al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Adirrahim Malikomidin Iyakana udwa Iyakana Astag'in Ibn Suratul Mustaqim Radha allazina al-amta alayhim Ghayril ma'adhubi alayhim Waladhalin Amin Mudah-mudahan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Untuk membantu siar dawah agama Allah s.w.t Nada